Ada promotor tinju yang berpenampilan nyentrik yang berulang tahun. Siapakah dia? Simak dalam Today's History. 20 Agustus 1931, Donald Don King lahir di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Putus kuliah dari Kent State University, ia mengawali karir mendirikan usaha kasino. Kiprahnya di dunia tinju mulai ketika berhasil memujuk Muhammad Ali yang saat itu belum dikenal untuk tampil dalam partai amal bagi Rumah Sakit Cleveland. Promotor penampilan nyentrik ini sukses mempromosikan beberapa legenda tinju dunia seperti Muhammad Ali, George Foreman, Mike Tyson, dan Evander Holyfield. Don King menjadi promotor tinju paling sukses di era 80 dan 90-an. Tapi tau, dulu sebenarnya dia tuh gak lulus loh di si Kent University, dia drop out. Dan iya, tapi mungkin ada bakat bisnis, dia bisa pinter melihat talenta-talenta, ternyata bisa sukses juga. Scouting itu penting banget loh, mata dan juga ini loh perasaan, kayaknya nih orangnya benar-benar punya talenta gitu. Seperti juga kan CEO kita, Neti V, Pak Wisnu Tama, itu jago sekali kalau melihat scout-scout yang berbakat gitu kan. Potensi-potensi presenter yang memang akan menjadi presenter masa kini gitu tuh pasti direkrut. Pas banget ya, pagi Mas Tama. Pagisnya nih, pas sekali sama Adriani Nenen.